Intro Silahkan kembali lagi di The Okie Show Okie, Okie Show Seperti biasa rasanya gak afdol kalau kita gak foto sama para sahabat Okie yang hadir kesini ya kan Dan kita langsung taruh di Instagram, Instagram at Okie datang lagi Langsung boleh ditanya-tanya tentang Kimi dan juga Greg Langsung kalau penasaran sama tadi kan kita udah nanya beberapa hal Tapi mungkin yang ada di pikiran kamu kamu mau nanya apa silahkan ya Yang positif karena acara ini hanya untuk orang-orang positif Setuju? Satu, dua Yes, thank you Langsung kita upload ke Instagram By the way saya sudah taruh ini Saya juga punya chef Jadi karena kalian datang kesini Saya langsung menyediakan chef dari International juga Dan ini dia jauh-jauh tadi kalau orang kan dari International itu terbang kan Flightnya gitu naik pesawat Dia gak pengen udang? Berenang Hahaha Strong berarti ya Strong ya Chef ini luar biasa ganteng Aduh Enak-enak semua sajiannya ya Langsung aja kita sambut ini dia Semoga dia tidak mengecewakan kita semua ya Chef silahkan mas Kapai Masuk 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 Apa ya, chef? Halo Where are you from? I come from California. Hahaha. Negara itu. Kalifornia. 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 Hahaha. Wow, hello. Ini sahabat-sahabat saya. Long time nosi. Long time nosi. Long time nosi. Kalau begitu, saya juga dari California. Oh iya, ada berapa? Hei, NTU mata kampung. Oh gak ada ya? Bawa apa ini kira-kira? Nah, kebetulan. Spesial dong. Spesial. Karena tamu kita adalah model internasional. Ini menu saya ambil dari pegunungan Himalaya. Gitu banget. Gitu banget. Berarti agak seger kali ya rasanya atau dingin atau gimana kali ya. Karena barang siapa yang makan menu ini akan hilang semua permasalahan. Oh thank you. Baik banget sih Chef. Ini baru saya setuju sama dia. Keren lah Domni. Keren ini. Bisa membawa sesuatu yang bermanfaat kan? Iya. Langsung kasih aja. Boleh persilahkan, Madem. Silahkan disajikan. Keren orang yang jadi Chef kayak gini dapet aja loh. Iya aku suka banget loh gak sia-sia dari luar negeri loh. Tolong ini karena menu nya sangat spesial di zoom dong. Di zoom. Di zoom. Di zoom. Di zoom mas. Terus. 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 Jujur. Jujur ya. Terus. 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 Emang paling posesif. Posesif ya gimana? Posesifnya contoh ya sederhana. Bukan aku pegangan hp ini siapa itu? Oh curiga bukan-bukan curigakan curigakan posisi pokoknya dia udah tahu aku lagi ngobrol sama laki-laki mati HP siapa itu temen siapa temen Victor misalnya Victor Oh lagi bikin BAP jadinya mau apa Victor mau apa Victor nggak papa telepon aja bahas kerja Oh ya udah baru kalau 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 dia misalnya saya nonton nih film ya namanya kan kita cewek kan pasti ada tuh demennya aktor yang nah gitu kan yang Hollywood gitu jadi saya suka Captain America I love Chris Evans Oh Captain America siapa Chris Evans yang mana Chris Evans itu yang main kemarin kan yang jatuh dari gunung terus-terus jadi setiap kalau misalnya di channel TV kita lagi nonton gitu terus aku nggak nggak gerak nih ngertiin aja gitu langsung gitu Oh kamu ya amun padahal itu kan cuma mengagumi aja gila ceritanya beda beda cincin cemburu cincin ceritanya beda cincin ceritanya bukan cintanya dari tadi maaf ya Greg maaf dari tadi dia baik sama kita hatinya lembut ada lo langsung emosi loh dia punjuk-punjuk lu maaf ya maaf ya jadi awal kita kenal jadi kita cerita dia bilang Oh Captain America itu mantan aku tapi eh dia percaya cantik begini of course oh and then oke ketemu di Amerika dia bilang Oh kamu cantik sekali dia giniin aku percaya tuh percaya saat ini percaya kenapa nggak percaya karena dia cantik dan punya style bagus pintar ya ya so she's every man's dream ya so terima kasih dia percaya impian semua laki-laki udah sempurna begitu terus so pertama kali aku pakai bercanda tapi mungkin satu minggu lagi bahas itu waktu itu kan di New York sama Chris ha setiap muncul di TV pasti pasti dia bilang gitu akhirnya tahu gimana aku lihat cowok itu jadi malas hahaha dan percaya hari lurus ya oke pertanyaan kedua siap-siap kalian juga boleh menunjukkan siap-siap kalian yang sering berantakin rumah bener-bener setelah bener main bola jangan di dalam misalnya aku ke luar sekarang balik aku balik rumah ya bajunya dimana aja aku buka aku taruh Oh namanya cowokan cuek dimana aja bener-bener ya tapi aku rumahnya aku ikut berisiko enggak apa-apa kok cowok sama aku juga kayak begitu kalau baju lepas lempar dimana aja gitu iya cantik karena sebenarnya deh males ngembalin karena menyempuhnya orang siapa diantara kalian yang sering nangis ya dua-duanya dia juga dia juga ini kok hatinya gampang tersentuh gitu kalau cerita apa kita gimana gitu nangis dia pasti walaupun cuman setetes gitu pasti ada serius momen terakhir apa yang bikin Greg tuh sampai nangis nangis ya apa ya sayangnya kamu banyak nangisnya ya sayangnya yang paling gitu pas aku hari kita nikah oh ya bener ya menikah dengan waktu saya keluar dari mobil dia kan udah disitu udah standby saya keluar dari mobil bersama bridesmith saya gitu dia lihat saya dia pertama kali pakai baju nikah dia tertukar so sweet sama lo aku gitu juga kamu juga kayak gitu kamu lihat pasangan aku tuh sebenernya pernah kayak gitu pada saat pernikahan tuh udah pernah tapi akhirnya nggak jadi bener bu saya udah di itu kan di outarnya gitu ya udah di tempatnya ya terus tiba-tiba datang nih calon suami terus dia ngeliat saya dia nangis kok gini dia bukannya terharu bukan terharu ya akhirnya nggak jadi di cancel saat itu udah nggak bener nih sekarang yang penting kita udah tau mereka tuh jujur mereka apa adanya yang paling penting mereka tuh mau mengajarkan ya kalau misalnya kita menjadi orang jujur kita pasti akan diterima dimanapun juga betul dan pasti akan ada jalannya dan ketika kita menjadi orang baik ya kita juga akan mendapatkan orang baik betul kita menanamkan sesuatu yang baik kita akan mendapatkan yang baik ya oke eh and now gimana kalau sekarang kita belajar jalan di catwalk waaah kalau sama sekarang Kimi Jayanti di school sekarang ada kelas untuk curvy lah jadi aku bisa ikutan bisa dong curvy tuh yang badannya kayak gitu langsing langsing banget war tapi gini pertanyaan aku kenapa sampai Kimi bikin kelas untuk perempuan-perempuan curvy ya karena body shaming banyak sekali terjadi oh iya bener sama ya dan maksudnya juga anak-anak pernah cerita sama saya jadi mereka itu apa namanya Mi saya dibully saya korban bully gitu oke sampai kadang-kadang saya suka sama cowok ataupun gimana gitu mereka nggak terima saya simply because body iya because of the body plus size gitu loh terus saya sempet sampai melakukan kayak liposuction liposuction ya tau ya operasi untuk ngangkat lemak segala macem saya bilang no how old are you masih 16-17 tahun tapi maksudnya itu salah gitu loh ya kenapa karena kita tidak bisa hidup dari opini publik betul ya if you wanna be stand out if you wanna be apa namanya successful gitu self confidence kamu keluar you have to trust yourself respect yourself gitu startnya dari situ dulu oke jadi kita akan kejar modal ya harus menghargai diri kita semua sendiri dulu ya dan yang ini harus diinget ya sebenernya saya ingin menghimbau kepada semua sahabat-sahabat oke bahwa cantik itu tidak dinilai dari sebuah body yang katanya kalau cantik kan sekarang di identikan kurus putih tinggi rambut lurus 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 banget lu kayak bihun padanya nilisin madam aku pernah masuk sekolah modeling juga jadi kalau di sekolah modeling itu harus pakai begini ya kaki betul serius jadi fungsinya ini berat banget loh mi ini berat banget ini satu dong saya jangan dua aku dua biasanya empat malah oh dua empat malah nih oke padesan gak naik-naik tiba tapi itu lagu cowok juga boleh boleh dua kebetulan di sekolah kimia only female female only sayang iya iya sebenernya ini sangat efektif untuk membantu postur tubuh oke karena sebenernya untuk jadi seorang wanita bukan hanya untuk jadi seorang model kita harus punya postur tubuh yang bagus gak boleh bungkuk iya gak boleh bungkuk oke caranya gimana maaf ya Greg ini belajar untuk memperbaiki postur taikin dulu celana kekecilan luar udah ya lurus kekecilan luar iya iya bareng-bareng kita ya maaf ya Greg ada yang nganya basic walk basic walk basic walk ini ada tiga caranya adalah keep your belly in keep your belly in berarti masukin perutnya beri perut ya keep your belly in five six seven go kita tarik nafas bareng-bareng perutnya dimasukin ya five six seven go keluarin nafasnya tapi perutnya jangan di ini jangan di kendorin lagi iya bener bagus bagus iya begini ini otomatik ketika kita temen perut our chest out chestnya akan lebih out tapi biasa aja begini jadinya oke good now eyes looking straight ahead lihatnya ke depan saja 90 derajat tidak begini tidak begini oh iya eyes looking straight ahead baru sekarang kita taruh bukunya di atas kepala aduh aduh kita akan jalan dari sini tiga langkah ya Darling tiga langkah ini Miss Kimi dulu oke silahkan Miss yang menegang cucur ya berarti kita gak boleh menyempelekan ibu-ibu tukang cucur betul ternyata itu susah untuk kestabilan jadi besok kalau beli cucur jangan ditawar-tawar ya Bu ya kasih sama kembali kembaliannya oke oke ya dari sini kita akan jalan tiga langkah start menggunakan kaki kanan dulu ya iya two three dari sini kita akan ini namanya front and pose terus kita akan half pose one two three oke wow yes yuk 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 jangan kenaikan jangan keturunan chest out root fruitnya dimasukin kedalam ayy tahan nafas dua hari tahan nafas dua hari jangan dong iya 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 two three stop pose oke siap puter ya Bes siap siap pose kanannya kedepan kanan yang mana sih kanan kanannya ini ya jangan lupa kanannya yang mana dari sini kanannya kedepan terus yuk Kirinya disini, putar badannya, se-se-se. Eh, juga muter, luar. It's not easy, brother. Not easy, darling. Ayo coba sekali lagi. Coba bumu. Aku ya. Eyes looking straight ahead ya. Oke, perutnya sudah dimasukin. Chest out. Dari sini akan tiga langkah ke depan, kanan dulu sayang. In five, six, seven, go. One, two, three, stop. Stop, stop, stop. Oke. Si Mumu kayak mau ambil gaji. Tangan bias aja. Ada, ada model keren mendadak. Kanannya ke depan ya. Oke, kanan ke depan. Kanannya ke depan. Kirinya disini. Hitungannya, Mumu. Putar badannya, set, 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 set. Selesai ya. Ada model, jangan dikempat. Set, set, eh. Kayaknya balik lagi. Ya, puternya bisa kan? Kalau nggak jawabnya. Padam pasti bisa lah. Coba. Itu cuma tiga langkah. Coba. Ya. Dari mana? Sekarang saya kasih blocking. Oh, blocking. Kita kasih blocking-an. Oke. Menurutnya tarik, chest out, eyes looking straight ahead. Kita ambil delapan langkah dari sini ya. Kalian dulu. Langkah tiga, kita di repot. Selesai two, three, four, five, six, seven, eight. Enak banget. Dari sini. Ini enak banget enak banget enak banget enak banget enak-gerak gitu wak. Ya, yuk, siap, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 7, ke kanan dulu. Rp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16.. Ini baju gue beliin blon lunas, dan biasa ini buang-buang. Oh iya maaf, maaf, maaf. Eh no, warang-warang merotongin sengir. Oh iya, ayo model madam. Oh momo, momo, momo. Ya, 8 langkah. Kanan dulu ya. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7, go. Udah, 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 udah. Tidak, maaf, maaf. Pake gibas-gibas rambut segala. Aura model, aura model, seksi-feksi gitu. Kalau begini mah, udah gak usah masukin bejaya t-school. Kenapa? Over pede. Over pede? Udah boleh over pede juga. Iya, udah pede, udah pede, udah pede. Dibilang gue model sama dia, lu gak percaya banget. Kasih musik, ya Allah. Cimi, kasih liat begitu. 5, 6, 7, and go. Oh! Hey, hey! Oh! Good! Hey! Tidak! Temponya bagus, langkanya bagus, klartinya dapet. Coba kita ajak ibu-ibu ya salah satu ya. Sebelum ke grade kita ajak ibu-ibu ya. Mau semua, iyalah mahal nih soalnya pelajaran ini nggak kita bisa dapet ya. Kecuali cuman di dokesyo, Kimi mau memberikan ilmunya. Tuh sama bisa follow Kimi untuk bisa ikutan sekolahnya Kimi di... Halo Tante. Cantik. Apa kabar? Sehatimu. Kemana aja? Datang dari jam berapa? Silahkan bu. Yuk kita bareng-bareng ya bu. Tante denger ya, ada tau ya apa ya. Tegak yang penting badannya, kita akan coba kayak ke kanan dulu ya. Kanan dulu 8 langkah. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Post. Aaaaah. Keren loh. Semua, semua. Yuk barengan yuk. Siap. Ayo kiri. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Post. Hadam ke depan. Good. Balik lagi. Langsung motor bandanya. Yeay. Keren. 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 Terima kasih ya ibu. Si ibu bilang ternyata aku bisa. Terima kasih ya bu. Nanti kalau ketemu suami di jalan, jangan lupa jalannya gitu ya. Ya. Lama dong. Lama. Lama ya. Kata suaminya gini. Istri gue kenal. Gitu ya. Ya kan. Ya gitu. Pas ketemu tetangga-tetangga. Mau Arisan. Apa kabar bu. Besok juga kalau pakai cincin gini. Jangan kalau itu. Makasih ya bu ya. Tepuk tangan buat ibu kita. Thank you kakimil. You're welcome. Nah itu. Jadi kalau di KJ School kalau kita mau belajar jadi model. Tidak semata-mata hanya untuk yang ingin menjadi model. Iya. Tapi kalau kita ngeliat kan kayaknya dikepok gampang. Betul. Tapi itu semua punya sistemnya untuk bisa bikin mereka ini. Ada edukasinya untuk bisa. Iya tekniknya. Bener. Nah ini kita sekarang akan buka tadi kan kita untuk ngebuka pertanyaan di Instagram ya. Sahabat Oke udah pada banyak yang masuk. Apa tuh. Tapi sekali lagi saya bilang mohon maaf kalau nggak bisa dibacain semua. Karena acara kita bisa satu tahun kagak lertar. Kimi sama Greg doang ya. Karena terlalu banyak ini. Yang berikutnya nih ya. Ada dari FNVLSK. Tanyanya tips dong gimana cara menjaga hubungan LDR. LDR itu long distance relationship. Iya. Disingkat aja tuh Greg. Kalau anak sekarang gitu. Anak sini ngomongnya gitu. Boleh kenalan nggak nanyanya tapi gini. Leh kenalan nggak? Jangan tanya banget ya. Leh saya nggak. Dikurang-kurangin ngomong. Satu. Kalau ngomong nanya gitu. Hal-hal yang penting dikurang-kurangin. Iya bener. Tapi ada hal yang heboh ditambah-tambahin. Kayak panas kompor meleduk ya. Gimana gimana? Jadi ehh. Kuncinya ehh. Trust. Ya. Komunikasi. Ya trust, komunikasi. Trust. But trust. Segalanya. Karena kalau komunikasi pun. Tanpa trust. Useless. Kenapa aku bilang begitu? Karena. Aku ehh. Itu pengalaman ya. Ada yang pernah aku punya komunikasi yang baik. Long distance. Tapi. Ternyata. Komunikasi itu baik. Tapi. Lakuannya beda. Ya. Semua kembali ke trust. Ya. Ya kalau kita. Trust each other. And then. Pasti bisa. Oke. Ya. Oke Mi ada yang tambahin lagi? Itu aja sih. Dan yang paling penting. Gini. Untuk find a true love. Memang. Di zaman sekarang ini susah gitu ya. Kalau saya sih sama Greg sih. Pengennya ya selamanya. Tidak adalah orang. Maksudnya mau sampai ke jenjang pernikahan. Setelah selama ini. Putus tengah jalan gitu. Karena kan banyakkan orang awam berpikir. Oh iya public figure artis-artis gitu ya. Maksudnya. Oh iya. Kawin cerai-kawin cerai. Enggak. Itu maksudnya tidak. Tidak seperti itu. Selalu dianggapnya jadi bad influence juga. Jadi bad influence. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Ya tidak adalah yang ingin menikah. Terus maksudnya tiba-tiba ada apa-apa. Kan amit-amit. Kita gak mau gitu. Kita pengennya selamanya. Yang paling penting adalah yang namanya. Dalam percintaan itu. Butuh juga namanya pengorbanan. Benar. Pengorbanannya. Ya salah satunya ini LDR. Ya long distance relationship gitu. Ini salah satu pengorbanannya. Ketika kita bisa untuk mempertahankan ini. Dan semuanya baik-baik saja. I think. Ini worth untuk di pertahankan. Oke. Itulah. Jadi harus diingat ya. Ketika kita sudah mendapatkan. Nah. Bagaimana cara mempertahankannya. Betul. Itu yang paling penting. Benar. Kadang-kadang pengorbanan itu gak seimbang. Sama apa yang harus dipertahankan. Udah dapet ya udah. Udah selesai dianggapnya ya. Benar. Oke ini banyak sekali yang memuji ya. Dengan kehadiran kalian berdua. Ini salah satunya adalah. Ada dari Astriani Abdulaziz. Dengerin cerita cinta mereka berdua. Aku mewe. Kak Greg romantis banget. Aku juga sama Kak Kimi. Smart banget orangnya ya. Terus dari Ia Sambogo. Makasih tim Okishow. Didatengin Kimi and Greg. Aku ngefans sama mereka. Terutama Kak Kimi. Sis beautiful and smart women. Salah satu inspirasi ya. Tuh banget. Tapi ini ada pertanyaan yang sedikit menggelitik. Dari Dewianti underscore Dechan. Kak Kimi rencananya mau punya ngomongan berapa? Aduh. Aduh. Ini golnya. Aduh. 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 Kita like. Kita upum main Dedia. Dan kita mikir dan prinsip kita. Kita juga. Punya tanggung jawab yang tinggi. So rencananya. Dua ya. Dua. Dua. Program KB. aku aku mau dua mamaku maunya enam Wow kayak sebelah deh mau aku maunya nama aku bilang ma kamu enggak kasihan istri aku deh bilang enggak papa kalau kalian enggak mau sini kasih aku aja aku yang urus lucu-lucu banget ya di dua-duanya tuh unik banget kalau kini oke saya ini terlalu terlalu lama hidup mandiri gitu jujur saya terlalu lama hidup mandiri pekerjaan saya enggak saya ada empat cuman orang dari dari umur 13 tahun saya sudah kerja sendiri ke Jakarta dan modeling membuat saya menjadi wanita yang independen sekali gitu sampai pernah saya enggak saya enggak butuh laki-laki gitu tapi pada saat saya melihat teman-teman saya sudah pada menikah dan mereka mempunyai keluarga saya rasa wow this is beautiful thing gitu loh semua wanita akan pasti akan pernah kepikiran untuk punya apa namanya arah ke situ untuk sekarang ini sih saya mau coba satu dululah kalau saya ya satu dulu saya cobain rasanya gimana gitu ya segeleng-geleng lo Kak Iya saya mau cobain dulu gimana jadi seorang ibu langsung gol gitu ya gitu jadi pengennya gitu saya pengen rasain dulu apa namanya apa ya nanti di rasain mau terus menikmati iya mati dulu tiba-tiba mau satu nanti jadinya empat karena iya benar karena biasanya kalau wanita berkarir itu mungkin kadang-kadang pemikirnya apa gue bisa gitu menguruskan benar-benar tapi kenapa Kimi bilang coba satu dulu karena kimi ingin menikmati menikmati perannya sebagai ibu di saat satu anak ini dulu nanti dan mudah-mudahan kita doain segera ya karena sekali lagi kata Tuhan ya ketika kehadiran anak-anak mungkin itu akan menjadi malaikat yang luar biasa kayaknya gosok-gosok hahaha is it true Kimi boleh nggak sih eksklusif di sini dikasih tahu itu kenapa gini-gini niminya please gini Greg Greg nggak bisa bohong kan Greg nggak bisa bohong ayo kayak Greg gini-gini dia lapar koki iya nggak 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 lapar lapar benar-benar Aura nya kimi beda kimi beda kan ya makanya aku juga herang ya kenapa kawaran lagi isi glowing glowing kimi boleh nggak berita bahagianya dibandingkan biar ini aja ya doain aja ya doain anden gemes nggak sih serius serius semoga semua lancar tanda-tanda itu ada ya semoga ini nanti datang ke Ocasio udah hadir ya dari babynya yang lucu kimi ini kita doain oh kimi hati-hati di depan sudah banyak infotainment tapi cuma eksklusif di The Ocasio mereka memperbagi kebahagiaan sama kita di sini dan berbagi hal nilai yang positif thank you so much kimi thank you so much thank you so much thank you so much sukses selalu sehat selalu terimakasih 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 thank you Greg thank you thanks for having me sukses for you yes amin kalian juga kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kimi Ocasio langgang ya terus acaranya ya amin amin sukses juga buat sekolahnya kimi ya amin terimakasih thank you so much sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk kimi thank you guys jangan kemana-mana setiap ini akan ada bintang tamu juga pasangan wow romantis gak sih menurut lu yang ini tadi sih kamu di besar agak-agak sedikit cek cok tapi romantis ya tetep romantis mereka tuh kalau romantisnya tau gak ditunjukkan dengan cara apa oh main muay thai muay thai ya jangan kemana-mana tetap di The Ocasio siapa dia wow